Hei hop hop gengs! Kalian mungkin pernah nonton film buatan Walt Disney yang berjudul Old Yeller pada tahun 1957 Menceritakan seorang anak laki-laki dan anjingnya yang setia Pada klimaks film, anjing dengan berani membela anak laki-laki tersebut dari serangan sekawanan babi liar Lantas, seberapa berbahayakah serangan babi hutan? Sepertinya, kasus babi hutan menyerang 4 orang warga Banyumas Yang satu diantaranya meninggal dunia, bisa menjawab pertanyaan tadi Dalam studi serangan babi liar terhadap manusia yang diterbitkan pada tahun 2013 John J. Mayer menyatakan kalau secara keseluruhan, 15 dari serangan babi hutan mengakibatkan kematian Hal ini sebenarnya masuk akal, karena babi hutan berukuran jauh lebih besar Jauh lebih kuat, jauh lebih baik, dan jauh lebih buas daripada babi domestik Babi hutan juga dilengkapi dengan taring panjang dan tajam Yang berfungsi untuk merobek-robek perut mamalia Taring itu juga dapat menyebabkan cedera serius pada tubuh manusia Babi hutan biasanya menyerang dengan cara menyeruduk Dan mengarahkan taringnya ke arah korban, sampai korbannya jatuh ke tanah Dan sebagian besar cedera yang terjadi pada bagian paha korban Jadi, bagaimana cara kita menghindar dari serangan babi hutan? Kalian mungkin sedang berjalan-jalan di hutan Dan tidak sedang berburu dan bertemu dengan babi hutan Anjing peliharaanmu mulai gelisah Dan mulai menarik tali untuk menjauhi dari sesuatu Mungkin ada sebuah bahaya di depannya Bisa jadi, itu adalah babi hutan Ingat, alasan babi hutan akan menyerang Adalah merasa terpojok atau terjebak Babi hutan adalah hewan yang relatif waspada dan mudah terkejut Jadi, jika kalian bersama dengan anjing peliharaan kalian Buatlah anjing itu tenang Karena menggonggong dapat mengganggu babi hutan Dan mendorong babi untuk menyerang Selain itu, kasus seekor babi yang masuk ke pemukiman warga Di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Tidak lebih karena hanya ingin mencari makanan Babi ini juga diprovokasi anjing salah satu warga Yang terus menggonggong Hingga, babi hutan tersebut pun memilih untuk menyerang anjing Jika kalian hanya sendiri Pilihan menjadi seorang tamu di dalam hutan adalah pilihan yang bijaksana Jangan pernah meremehkan babi hutan dan kekuatannya Meskipun terlihat sebagai babi liar yang tidak berbahaya Mereka sebenarnya waspada Dan tidak ragu untuk menyerang demi mempertahankan diri Beberapa serangan babi hutan terhadap manusia Lebih karena babi hutan menganggap manusia akan memburunya Sikap yang paling tepat adalah tidak mengganggunya Dan jangan pernah sekalipun membuatnya merasa terancam Nah pada kondisi ini Kita diibaratkan Kalian melihat babi hutan mulai mendekati dari kejauhan Kamu sudah bersikap tenang Tapi ternyata Babi itu berada dalam mode menyerang Jadi Larilah sekencang mungkin Tapi ingat Itu hanya jika babi hutan masih jauh Babi hutan dapat berlari hingga kecepatan 45 km per jam Dan itu lebih cepat dari Usain Bolt Atau bahkan bisa lebih cepat Jadi Jika babi hutan tersebut sudah ada di dekatmu Mundurlah perlahan Dan jangan lakukan gerakan tiba-tiba Jangan mencoba membuat hewan ini merasa tersudut Beri mereka banyak ruang Untuk meninggalkan tempat kejadian kapanpun mereka mau Jika babi hutan tetap saja menyerangmu Meskipun kalian tidak mengganggunya Atau terkadang juga babi hutan hanya numpang lewat Cara yang dilakukan para pendaki di Gunung Cikurai Sangatlah bermanfaat Segeralah untuk manjat pohon Atau cari tempat yang lebih tinggi Manjatlah pohon agak tinggi Minimal 1,5 meter Pada ketinggian tersebut Babi hutan tidak dapat melukai kamu dari bawah Soalnya Babi hutan gak bisa manjat pohon Tapi ingat Pastikan semuanya aman Sebelum memilih untuk turun Jadi Tunggu sampai babinya menyerah Lalu pergi Jika pertemuan tidak dapat dihindari Dan babi hutan membuat kalian lengah Atau muncul entah dari mana Masalahnya adalah Kalian tidak menemukan pohon untuk manjat Dan gak ada waktu lagi untuk berlari Ditambah Babi tersebut udah bersiaga untuk nyerang kamu Seperti yang udah dijelaskan tadi Milih lari ketika babi sudah ada di hadapanmu Adalah pilihan yang buruk Jalan satu-satunya adalah Melawan Semoga saja kalian mau bawa senjata Atau ada benda yang bisa kalian gunakan di sekitar kalian Mari kita ibaratkan Kalian kebetulan bawa senjata Seperti senapan atau sangkur Gunakan itu Jika merasa akan diserang Tapi Jika tidak ada senjata Semoga saja Ada batang kayu Atau batu besar yang bisa mempersenjataimu Satu hal Upaya ini adalah yang terakhir digunakannya Jika tidak ada cara Untuk keluar dari situasi tersebut Ketika babi hutan menyerang Mereka biasanya mencoba Membuat korbannya tersandung Dan jatuh ke tanah Jika harus memilih untuk melawan babi hutan Pastikan Bahwa kalian tetap berdiri Dan buat jarak dengan kepalanya Ingat Kepala adalah tempat mereka menaruh senjatanya Yaitu taring Karena taringnya yang tajam Manusia bisa mengalami lupa Terutama di bagian bawah tubuh kalian Seperti perut Lengan Kepala dan leher Untuk alasan tersebut Tetaplah tegak Dan pasanglah kuda-kuda yang kuat Teruslah berjuang Sampai babi berhenti menyerang Seringkali serangan tersebut Hanya berlangsung satu menit Tidak terluka Adalah hal yang mungkin terdengar mustahil Jika kalian memilih untuk melawan Segeralah dapatkan pertolongan pertama Meskipun kalian tidak terluka parah Babi hutan Membawa banyak bakteri berbahaya di mulutnya Yang dapat menyebabkan masalah serius Jika tidak segera diobati Selamat menikmati Selamat menikmati